hai 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 mister sehat kambek ya kali ini mister head mau bagi info tentang obat jerawat yang seringkali di resepkan sama dokter dan pastinya ampuh banget buat kamu yang punya masalah dengan jerawat cocok banget dengan video kali ini semoga video ini dapat membantu kamu mengatasi jerawat yang membuatmu tidak pede terutama pada pasanganmu hahaha nah ada beberapa cara untuk mengatasi jerawat salat jerawat merupakan salah satu obat paling umum digunakan tapi kali ini mister sehat akan membahas tentang obat oral yang diminum untuk mengatasi jerawat kamu ya memilih obat jerawat yang tepat akan membantu kamu menghilangkan jerawat dengan cepat dan pastinya tidak mahal semua orang pernah merasakan bagaimana rasanya ketika jerawat muncul di wajah dada atau punggung dan tidak hanya remaja atau mereka yang sedang mengalami masa pebuartas saja yang diderah oleh benjolan kecil kemerahan ini orang dewasa pun masih bisa berurusan dengan jerawat untungnya akne atau jerawat pengganggu ini bisa diobati dengan obat ini nah ding 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 ini obatnya ya ada dua jenis milorin sama remapar 8 apa fungsi dari kedua obat ini ya tenang aja akan mister sehat jelaskan nah milorin milorin ini memiliki kandungan klindamisin klindamisin adalah salah satu bahan anti jerawat yang banyak sekali disarankan oleh para dermatologis manfaat klindamisin bertindak sebagai antibiotik yang menghentikan perkembangan bakteri penyebab jerawat obat klindamisin sendiri dikemas dalam bentuk kapsul klindamisin ternyata menghentikan proses perkembang biakan bakteri pada kulit tidak heran jika kulit terjadi lebih steril obat ini diminum dua kali sehari ya satu kapsul setelah makan dan minimal diminum selama tiga hari untuk mencegah resistensi obat lalu Apakah ada efek samping obat ini setiap obat pasti ada otak sampingnya ya penggunaan obat klindamisin menimbulkan sejumlah efek samping diantaranya sakit perut mual muntah diare nah jika terjadi diare selama pengobatan maka obat ini harus dihentikan ya nah obat selanjutnya ini remafart 8 mili kandungannya metilprednisolon 8 mili ya obat ini memiliki efek antiimplamasi atau peradangan yang kuat jadi jika jerawat yang meradang pun jadi kalem cara pakainya bisa 2-3 kali sehari satu tablet setelah makan ya remafart ini tidak digunakan untuk jangka panjang ya apalagi sampai bertahun-tahun hal ini karena remafart termasuk golongan corticosteroid yang mana dapat menurunkan imunitas tubuh jika dipakai berkepanjangan penyebab pasti jerawat memang belum diketahui namun ada beberapa faktor yang diketahui berkaitan dengan jerawat ini yaitu stress faktor hormon kelenjar minyak yang terlalu aktif keturunan dari orang tua bakteri di pori-pori kulit nah sehingga pengobatan jerawat juga perlu memperhatikan faktor-faktor tadi jerawat dapat timbul kembali jika faktor-faktor di atas tidak dapat dikontrol dengan baik Nah jadi begitu ya cara untuk mengatasi jerawat jerawat hilang pacar pun datang hahaha Oke sekian dulu video kali ini semoga jerawat cepat minggat ya bye bye